Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Oke kita lanjut ya ke materi wisata halal dan wisata berkelanjutan Nah disini ada 4 sebab yang kita bahas itu adalah wisata halal, kemudian konsep sustainability tourism, kemudian komponen wisata berkelanjutan, dan hubungan antara wisata halal dan wisata berkelanjutan Oke kita flashback ya tentang wisata halal Nah pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang wisata halal dari definisi hingga karakteristiknya seperti apa Kemudian istilahnya Muslim Friendly Tourism, Islamic Tourism, dan halal ya Nah kemudian kita flashback ini dari Mastercard ya Global Muslim Travel Index Report Nah pariwisata halal atau halal turism itu merupakan konsep pariwisata yang memfokuskan pada nilai-nilai Islam Dalam eksistensinya yaitu tersedianya jaminan halal pada makanan, fasilitas pendukung untuk ibadah, air bersih yang cukup, pelayanan yang baik, dan tidak adanya aktivitas yang mengganggu dalam hal beribadah dan menjalankan syariat Islam Seperti minuman-minuman keras ataupun tempat-tempat yang mengandur unsur maksiat Nah lebih khusus ya industri wisata halal Indonesia menurut data GMTI 2019 menunjukkan perkembangan wisata halal di Indonesia sangat pesat Dan ini dapat dilihat dari ranking Global Muslim Travel Index ya Yang menempatkan Indonesia dan Malaysia sebagai negara utama dalam pengembangan pariwisata Nah tentunya erat dong kaitannya dengan sustainability tourism ya dimana ini berkelanjutan sehingga kita menelisik arah ke depan Kita lihat peluang-peluang sekaligus kita menerapkan juga halal lifestyle Oke kita lanjut ya disini kita akan sharing tentang konsep sustainable tourism Yaitu konsep wisata berkelanjutan Disini banyak sekali pendapat para Hali dan juga berbagai penelitian Yaitu sustainable tourism development Dimana sustainability secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses Atau kondisi suatu sistem terkait dengan sistem hayati dan binaan Sedangkan dalam konteks ekologi Makna keberlanjutan dapat dipahami sebagai kemampuan ekosistem Menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, produktivitas, dan keanekaragaman ekologis pada masa yang akan datang Hal ini juga didukung oleh World Trade Organization Tourism Vision Yang menyebutkan bahwa Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup Ecological Sustainability Social and Cultural Sustainability Dan Economic Sustainability Jadi baik untuk generasi sekarang Maupun generasi yang akan datang Konsep pembangunan berkelanjutan Dalam perjalanan waktu Diadopsi ke dalam konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan Sustainable Tourism Development Jadi pembangunan pariwisata berkelanjutan Diartikan sebagai salah satu konsep pariwisata Yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan Maupun daerah tujuan wisata pada masa kini Sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa untuk masa yang akan datang Yang berorientasi pada ekologi, ekonomi, dan sosial budaya Oke lanjut Kita ketahui dulu ya Apa saja sih komponen wisata berkelanjutan Nah, ada pun penjelasan dari empat pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan Pertama, pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan itu sendiri Yang kedua, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal Ketiga, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung Kemudian adanya pelestarian lingkungan Nah, kemarin minggu lalu kita membahas tentang desa wisata Dan sedikit saya singgung juga tentang wisata berkelanjutan ini ya Nah, ini dia Apa sih hubungan antara wisata halal dan wisata berkelanjutan? Apakah memang ada hubungannya? Ya, tentu saja Secara konsep pariwisata ya Itu sudah adanya wisata berkelanjutan Nah, kemudian kalau kita lihat Wisata halal dengan berbagai karakteristik Yang harus dipenuhi Kita lihat juga dengan jumlah penduduk ya Di Indonesia yang mayoritas muslim Kemudian juga Karena sudah adanya juga Kesadaran tentang halal lifestyle Ya, di sini juga wisatawan dari timur tengah Kemudian dari tetangga kita Malaysia yang menginginkan pariwisata itu Dengan konsep yang sesuai syariah Nah, mengutip dari Ibnu Qayyum Al-Jawzi Di samping itu Tentu saja Kita juga harus mempertimbangkan antara kemaslahatan Ya, di mana menghindari keburukan Jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan Nah, kalau konteks bahasanya di sini Berarti kita mesti harus melakukan kebaikan Dan menjauhi keburukan Oleh karena itu Islam akan memandang baik Sebuah aktivitas pariwisata Yang dijalankan dengan baik Untuk mencapai tujuan yang baik Sebab dalam Islam Sesuatu dinilai baik Yaitu sesuai dengan prinsip Islam Ya, mengikuti Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual Yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Tetapi tidak bertentangan Dengan prinsip ajaran Prinsip dasar ajaran agama Islam Jadi di sini Kalau dalam bermuamalah Ya, kan lakukan saja Kecuali apa yang dilarang Nah, juga pariwisata di Keplon Diau Yang kita lihat sendiri ya Alamnya yang begitu luar biasa Didukung dengan budaya ya Nilai historikal dari kebudayaan Melayu Oke, terima kasih Sudah melihat sharing tentang Wisata halal dan konsep Sustainable Tourism Kita lanjutkan di WhatsApp Group ya Terima kasih Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan Wabilahi taufiq wa tidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!